Ini adalah laptop editing paling murah So guys, welcome back to Optedit ADN channel Namo go Greg Jadi buat kalian yang lagi nyari laptop editing Atau kalian suka multitasking Mungkin Zenbook Duo UX481 ini cocok buat kalian Kenapa? Ya langsung aja tanpa bahasa basi lagi Kita mulai review-nya ya Let's check it out Laptop ini adalah laptop paling beda yang pernah gue review Bahkan sampai yang pernah gue temuin Karena layarnya nggak cuma satu Tapi menggunakan dua layar yang namanya ScreenPad Plus Gue suka sih Asus menghadirkan inovasi sesuatu yang beda Unik dan nggak cuma itu aja Bahkan sangat useful ScreenPad Plus punya ukuran layar 12,6 inch Dengan panel layar menggunakan IPS LCD Dan tingkat akurasi warnanya itu 67% sRGB Memang tidak seakurat kayak di layar utama Tapi at least menurut gue ini warna Warnanya masih keluar Dan layarnya itu tajam Karena resolusi sudah menggunakan 1920 x 515 pixel Jadi harus gue bilang ScreenPad Plus ini sangat menarik Pasti banyak dari kalian penasaran kenapa Asus Mesti ribet-ribet kasih dua layar dalam satu laptop Padahal kan laptop pada umumnya cuma punya satu layar Dan nggak ada yang komplain kan Tapi seperti yang gue bilang di awal Karena laptop ini dikhususkan buat kalian para editor Maupun yang suka multitasking Contoh dalam penggunaan skenario gue ketika mau ngedit video Adobe Premiere itu support timeline-nya dipisah Jadi gue taruh di layar kedua Sedangkan di layar utama Gue fullscreen supaya videonya itu lebih kelihatan Jika ada footage yang kurang tajam Langsung bisa gue revisi Dan kalau ada warna yang perlu dikoreksi Bisa langsung kelihatan Jadi lebih ke maximize aja Secara penggunaan setiap hari Ditambah ScreenPad Plus-nya itu support stylus dan touchscreen Jadi kalian bisa ngedrag-ngedrag timeline Menggunakan jari aja Nggak perlu ribet-ribet pake mouse Tapi gue lebih seneng pake mouse Karena biar lebih cepet aja untuk dragging-nya Dan ketika dipake casual usage Ngetik-ngetik sambil denger lagu Juga bisa tanpa harus ngorbanin Window-nya dipotong jadi setengah Karena Spotify-nya gue taruh layar kedua Sedangkan ngetik-ngetik one dot-nya Gue taruh di layar utama Gue suka sih Ditambah lagi nih ScreenPad Plus punya fitur app navigator Basically ini kayak app background di HP Jadi kalian tinggal buka aja aplikasi yang banyak Nanti nggak perlu nunggu loading ulang Tinggal switching dengan sangat gampang Oke sekarang gue akan bahas fitur Yang tersedia berkat adanya layar kedua Atau ScreenPad Plus Pertama namanya Task Group Dimana kalian bisa meng-combine Semua window yang kalian buka Dan udah di-adjust berdasarkan ukuran Atau dimuatin dalam semua layarnya Itu nanti di-capture Dan ke-save untuk template Contoh Contoh di template pertama Gue mau kerja yang santai-santai Taruh one note di layar utama Dan layar kedua gue taruh Spotify Tapi ketika gue lagi perlu work yang lebih efisien Buat ngetik-ngetik Browsing, dengar lagu, dan buka file manager Ya gue posisiin dulu biar muat semua layar Lalu gue capture dan masukin ke mode template 2 Iya kalian bisa lakukan ini sampai 5 Karena ada tersedia 5 template nya Gue suka sih multitasking bisa lebih cepat Atau no load grouping window Bisa sesimpel dengan sentuh-sentuh aja Oh iya ada beberapa juga fitur khusus Yang hadir dengan adanya ScreenPad Plus Contoh Bisa tersedia numpad key Yang bisa kalian sentuh-sentuh aja Walaupun tidak ada numpad key secara fisik Gue suka tuh Apalagi buat kalian yang suka ngitung-ngitung Ya ini cocok Tinggal sentuh-sentuh aja Nggak pake ribet Terus handwriting Buat kalian yang males ngetik-ngetik pake keyboard Ya tinggal pake stylusnya Terus tulis aja kayak di kertas Sesimpel itu Bahasanya juga bisa diterima dengan banyak Kayak bahasa Indonesia, Inggris Atau rata-rata yang disupport sama Windows Itu bisa Untuk tingkat akurasi AI Baca tulisan kita pun Walaupun kayak tulisan gue yang jelek Masih bisa kebaca dengan baik kok Nice Dan ada lagi Kalian bisa atur untuk quick shortcut Mau copy, paste, select all Tinggal sentuh-sentuh aja Gue suka sih Oke dengan laptop yang punya dua layar sekaligus Sudah bisa dipastikan Kalau laptop ini butuh performa yang gahar Kalau nggak Nanti dipake multitasking Bakalan lemot Nggak efisien Dan buang-buang waktu Oleh karena itu Akan gue kasih tau spesifikasi Unit yang sekarang gue pegang Prosesor menggunakan Intel i7 1050U Grafik card pake NVIDIA GeForce MX250 Dengan VRAM 2GB RAM 16GB LPDDR3 Storage 1TB SSD PCIe Dan OSnya Menggunakan Windows 10 Home 64-bit Pertama-tama Gue harus kasih tau Untuk performa video rendering Di Adobe Premiere Gue udah ngetesin Ngerender video 3 menit durasinya Di resolusi 1080p Makan waktu 3 menit aja Yang menurut gue Masih ngebut Dan kalau kalian bos ngerja Tenang Laptop ini kan punya performance yang gahar Otomatis bisa dipake gaming juga Udah gue ngetesin GTA 5 online Itu bisa dapet settingan medium to high Dengan minimal fps Bisa ngintur di angka 30 Dan maksimalnya 45 fps Yang sangat playable Jadi laptop ini Gak cuman kuat multitasking Gak cuman kuat dipake video editing Tapi bisa dipake gaming juga Itu yang paling penting sih Work hard, play high Terakhir Laptop ini bisa terhubung dengan HP kita Laut fitur My Asus Fungsi pertama HP yang udah terkonek Bisa dijadikan sebagai layar tambahan Buat multitasking Biar makin gampang lagi Jadi total kalian punya 3 layar Ketika dikonekin ke HP Kedua Kalian bisa screen mirroring layar HP Ke komputer Yang menurut gue Ini handy Apalagi ada beberapa aplikasi Yang gak support Untuk laptop kan Ketiga Kalau mau transfer file Dari laptop ke HP Atau sebaliknya Gak usah repot-repot Pake flash disk Kalian bisa kirim file Atau foto tersebut Wireless berkat fitur Ini Ya keren kan Keempat Kalian bisa telpon Siapapun dari laptop Tanpa harus pegang HPnya Iya bisa dial langsung dari laptop Dan tinggal ngomong Seperti biasa So guys itu dia fitur screen pad plus Yang ada di Asus Zenbook Duo UX481 Jadi buat kalian yang suka multitasking Laptop ini patut dipertimbangkan FYI ada 3 varian yang masuk di Indonesia Base nya mulai dari 15 juta sekian Sekian dimulai dari Intel i5 Dan mentoknya ada di Intel i7 Plus dapet Nvidia GeForce MX250 Jadi harganya menurut gue Murah buat profesional ya Tapi kalau misalkan kalian punya duit lebih Gak profesional Juga go head aja Karena laptop ini beneran punya inovasi Yang sangat bagus So thank you for watching Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sekaligus ngelang notifikasinya juga Supaya kalian tau Kapan video baru di upload And as always Stay safe, stay healthy Dan stay updated without to date Sub indo by broth3rmax Terima kasih.